Saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung tabur. Ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan kepada Anda yang berhubungan dengan bacaan kedua pada hari ini atau surat Rasul Petrus yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Tentang apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa pemberitaan mengenai Yesus itu bukanlah dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dia mengatakan seperti ini, Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini memberi penegasan bahwa yang pertama, iman kekristenan itu bukan sekedar klaim manusia atau bukan sekedar pernyataan, asumsi, apalagi imajinasi dari satu atau dua orang. Iman kekristenan itu lahir dari Allah sendiri, tetapi diawali dalam rangkaian pengalaman dan kebersamaan para rasul bersama dengan Yesus Kristus. Dari pengalaman dan kebersamaan itulah, Yesus dikenali tidak hanya sebagai manusia, tetapi sebagai dia yang datang dari Allah. Iman ini kemudian diwartakan dan lahirlah gerakan kekristenan. Dan kitab suci perjanjian baru kemudian lahir di dalam gerakan kekristenan itu. Yang kedua, kekristenan itu bukan agama kitab. Artinya, bukan kitab dulu yang muncul baru agama Kristen ada. Sebaliknya, Alkitab, kitab-kitab perjanjian baru lebih tepatnya adalah bagian dari gerakan kekristenan. Sebab, kitab-kitab perjanjian baru merupakan bentuk tertulis dari iman akan Yesus Kristus yang sudah hidup di dalam komunitas para murid pasca kebangkitan. Yang kemudian, diwartakan dan mulai dihidupi umat beriman secara lebih luas. Nah, di dalam kekristenan, semuanya diawali dari pengalaman, kesaksian, dan kebersamaan real atau kebersamaan yang nyata dengan Yesus Kristus. Pengalaman dan kebersamaan itu bergerak, berproses, bertumbuh dari kebersamaan yang biasa manusiawi antara murid dan guru, bergerak perlahan menjadi kebersamaan antara Allah dan manusia. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Yesus membuat para rasul tiba pada titik puncak keyakinan iman bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, saudara-saudari, pengakuan iman kekristenan bukan sekedar klaim, melainkan kesimpulan atas pengalaman, atas kebersamaan. Dan sekali lagi, pengalaman ini tidak hanya bersumber atau milik dari satu orang secara eksklusif, tetapi milik komunitas baik para rasul maupun para murid yang lain secara lebih luas yang memang mengalami kebersamaan dengan Yesus itu. Saudara-saudari, mari kita merekam hal ini baik-baik. Yakni, apa yang dinyatakan oleh rasul Petrus, murid langsung dari Yesus, bahwa pewartaan iman mereka akan Yesus bukan muncul dari dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi dari kesaksian, dari pengalaman real, pengalaman langsung para rasul bersama dengan Yesus. Lagi pula, apa untungnya bagi Petrus dan para rasul yang lain mewartakan Yesus, jika hal itu hanya dongeng atau isapan jempol manusia belaka? Bahkan mereka sampai merelakan diri mengalami kemartiran sedemikian keji. Mungkinkah ada orang yang rela mati demi dongeng-dongeng isapan jempol yang mereka ciptakan sendiri? Kalau ada orang rela mati demi dongeng yang diciptakan oleh orang lain, itu mungkin saja. Karena ada banyak orang bodoh yang menjadi korban penipuan. Tetapi, saudara-saudariku, mungkinkah ada orang yang begitu bodoh, yang rela mencari mati-matian harta karun yang diceritakan di dalam sebuah buku dongeng atau sebuah komik? Terima kasih.